Masih di pagi-pagi, semangat! Hayo, siapa yang belum olahraga pagi ini? Yuk, kita olahraga bareng sama para selebriti yang datang di pagi-pagi. Bola basket, emang luar biasa. Masih teru-tangani buat yang di duduk. Segini ya capek. Padahal lu kan sering main basket ya? Mantan! Tapi masih gak sampai sekarang main basket? Sedikit, kadang-kadang paling beberapa kali lah, seminggu sekali. Masih tetap rutin ya? Rutin, rutin, harus. Olahraga tetap harus gitu loh. Soalnya lu kan sibuk syuting juga, penggantinya kalau misalnya lu gak bisa latihan basket apa? Nge-gym aja gitu? Enggak, malah lebih yang gerak. Duduk-duduk? Boleh duduk ya? Oh sambil syuting, soalnya ada adegan-adegan fighting ya? Ada kan action juga kan, jadi sembari gerak badan. Olahraga juga jadinya. Oh, mantap. Tau jurus apa dong ini? Itu jurus menolak balak. Dia kalau ada balak, ditolak. Ini ngomong-ngomong basket gue mau tanya sama lu nih. Kenapa bola basket itu permukaannya tuh kasar? Oh itu gampang jawabannya. Kenapa? Karena lantainya licin. Bener juga sih, bisa juga. Sebenarnya kalau lantainya kasar juga gak mungkin membel. Gak cocok. Gak cocok. Kalau bolanya licin. Lantainya kasar. Lantainya kasar. Nah, bener. Eh, bener banget. Gue juga meringet sih. Iya kan? Ternyata bola tuh beda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Di basket, bola basket? Iya. Kayak ini kan sebenarnya dia gak terlalu kasar. Oh. Dan cocok untuk lantai yang kasar. Oh Andre, kenalin lo. Oh. Iya ini temen gue. Tuh, pemain basket. Ototnya, lihat kan. Otot kawat. Tulang rusuk. Aku Rita. Hai Rita. Anak APG kampung sini. Aku suka dipanggilnya De... De Rita. De Rita duduk ya. Makanya baru 14 tahun. Ya memang dia gaul banget jadi begitu. Iya, I know. Aku tuh suka banget. Aku juga, aku juga hobi main basket gitu. Suka ya? Aku suka banget main basket. Makasih. Eh, iya. Bisa juga. Bisa juga. Boleh juga. Oh, dia bisa main basket loh. Bisa tuh. Aku bisa main basket. Ada yang main basket dimana? Aku biasanya di my complex. My complex itu dimana? Iya, jadi. Kompleknya dia. Oh, kompleknya dia. Iya, iya. Saya pikirnya club basket. Iya, saya pikirnya juga begitu. Gitu. Aku olahraga semuanya aku jalanin gitu. Aku basket, volley juga suka. Volley juga suka. Oh, oh. Kenapa suka volley? Volley itu juga kan kayak buat apa ya. Oh, I mean. Kayak buat bikin kita sehat. Terus udah gitu juga. Kompetitive juga. Terus kayaknya juga volley tuh keren banget. Kayak pakaiannya tuh keren-keren. De Rita, De Rita. Likut om yuk. Mukanya bengkok-bengkok. Lapangan basket, om ga? Eh? Lapangan basket yuk. Ngapain? Om gantung gini keranjang. Coba dong Thomas ajarin kita cara membentuk otot tanpa harus ke gym. Ada lah kira-kira tipsnya? Ada. Push up, sit up dirumah. Push up, sit up dirumah. Push up, sit up dirumah. Tanpa harus membawa. Bangun tidur. Aku terus mandi biasanya. Iya. Bangun tidur. Aku terus mandi. Abis itu umpan, umpan, umpan. Bangun tidur. Aku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Itu salah. Salah apa? Habis mandi, andukan dulu. Andukan dulu. Andukan dulu. Bagi ibu. Ibu juga kesembangkan. Pakai baju dulu dong. Pakai baju dulu dong. Tapi minum dulu ya. Bangun. Kalau bisa, segelas air putih. Air putih, oke. Glek-glek-glek. Jangan non-stop. Jangan non-stop. Harus non-stop. Terus, langsung, seger, push up. Push up. Enggak usah banyak-banyak. Sepuluh. Sepuluh kali, stop. Istirahat. Sepuluh lagi. Bikin tiga set aja kalau awal-awal. Tiga puluh, berarti ya pagi. Angka ini, angka baiknya sebelum tidur juga. Sebelum tidur, tiga puluh. Tiga puluh. Bangun tidur, tiga puluh. Kalau kuat, tiga puluh. Tiga puluh, tiga puluh. Tanganlah, jangan lima puluh lah. Push up, squat. Biasanya mau nambah sih. Tiga puluh, empat puluh ambil dua deh. Gimana? Kayak nahor banget. Di sekolah. Di sekolah. Ini nahor olahraga apa nahor empe-empe? Masih nahor gitu. Oke, ini tips banget ya. Kalau untuk perut. Coba, coba, coba. Gini. Gimana, gimana, gimana. Ini kamera nyampe. Nyampe, nyampe, nyampe. Kalau untuk. Sorry. Kalau untuk sit up. Ini untuk perut bagian bawah? Atas. Bagian atas. Jangan, jangan begini. Jangan lurus kakinya. Oke. Ditekuk gini. Oke. Baru. Nggak usah sampai begini, nggak usah. Setengah aja ya. Setengah aja sakit pinggang. Oh itu lebih, lebih crunch banget ya justru. Setengah aja. Setengah aja. Lebih berasa banget. Begini aja. Coba, 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 coba. Coba, coba, coba. Coba, coba. Coba aja kakinya supaya nggak sakit pinggang. Jangan, kembali, kembali. Ah, iya, iya, iya. Ya. Susah. Oke. Eh, maaf ya. Pak, ini pasrah gini, Pak. Oke, pasrah. Oke, gini ya. Oke. Oke. Sedikit aja, seperempat aja. Buang nafas, Pak. Satu. Ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tuh. Lumayan kan? 50, Bang. Lima. Kok lima puluh? Oke, oke. Oh, jadi bagian atas perut nih. Duh. Langsung. Nah, kalau bawah gitu. Langsung. Kalau bawah, oh ditempel ke tembok. Ini berat banget nih. Gini. Ditempel ke tembok. Oh. Dengan sesuatu nggak bisa. Oh, oke. Oh, di atasnya ada. Tempel ke tembok nggak bisa tuh. Tempel ke tembok. Tempel ke tembok kakinya. Bentuk sudut patung. Soalnya nggak mau nipel ke tembok di sangkal lintah mau orang. Ata gini. Ini pegang. Ata gini. Ata gini. Oh, itu berasa banget. Itu bawah. Bawah tuh. Wah, ini bagus banget. Oke, oke. Iya, malah. Ini kurang juga menggaya kode. Tiba, kalau mau hati itu gimana sih latihannya? Kayak tinggi juga ya? Nah, tinggi juga. Satu. Jam, jam. Jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Uppercut. Huk. Lagi bawa. Oke lah. Oke lah ya. Ternyata mau hati itu kayak boksing juga ya. Kayak tinggi juga. Itu pernah rakyat ini 20 tahun lalu mungkin ya? 20 tahun yang lalu. Itu juga udah lupa. Sarungnya udah bulukan sekarang. Wajar-wajar kalau gerakannya gini nih. Ini namanya uppercut. Uppercut. Ini hook temen ini. Hook. Hook gimana? Hook. 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 Nah, ini hook nih. Kalau hook berapaan sekarang? Hahaha. Lebih gede dari yang biasa ya? Iya. Tanahnya lebih gede. Tanahnya lebih gede. Silahkan masuk Mbak Angra. Cepuk tangan buat bintang tamu kita. Heeey. Franz dan Amara. Selamat datang di pagi-pagi. Ini pagi-pagi kita sudah bikin ring seperti ini. Oh iya. Dan ngomongin soal muatan. Iya. Aduh tersanjung banget ya. Tersanjung banget ya. Kenapa? Emang ada hubungannya dengan Franz dan Amara juga disini. Oke. Sekarang kamu latihan. Tadi saya sudah ya. Sekarang kamu. Aduh, aduh, aduh. Oh kalau cewek ada jempolnya kelihatan ya. Iya. Kalau ini nggak ada. Disiki dulu. Disiki dulu. Disiki dulu. Diri gini. Diri gini. Ini jab. Jab. Cross ya. Ini nanti ininya cross disini. Jab. Jab dulu. Jabnya kesini. Cross. Jab. Ya. Ya. Kalau hook. Hook berapa? Ini nih hook. Sekarang sih tergantung tanah ya. Kalau yang di hook kan bagus kadang-kadang ya Pak. Kalau yang di hook kan bagus kadang-kadang ya Pak. Kalau yang di hook kan bagus kadang-kadang ya Pak. HGB ya Pak. SAF mendingan. Kalau HGB kan mau ada waktunya Pak. Betul, betul, betul. Pasti lebih baik. Terus jadi. Sekitar gue sih udah mulai agak naik ya hatganya. Terus? Tapi kalau gue bilang sih. Buat invest boleh lah ambil. Terus? Ini kita ngomongin apa? Tidak tahu mah. Kita lagi ke jab, jab, hook, uppercut. Ini tiba-tiba ngomong ke sana. Saya juga jadi bingung sendiri. Sekarang kita sama Amara sama Frank. Gerakan Muay Thai itu apa aja sebetulnya. Selain jab, hook, dan uppercut. Ini boleh sih kita sarang ya. Boleh boleh boleh. Kayaknya udah? Oke oke. Masih mau pakai. Gaya gitu kayaknya. Iya. Lama enggak kan. Gerakan Muay Thai itu sebenarnya simpel. Dia yang dipakai itu cuma ada delapan gerakan. Dasar sebenarnya. Satu pukulan kiri. Dua pukulan kanan. Terus tiga, apa ini? Oh ini sikut. Sikut kiri. Empat sikut kanan. Terus abis itu lima lutut kiri. Enam lutut kanan. Terus yang ketujuh itu tendangan. Kiri dan delapan tendangan kanan. Oh jadi ada delapan gerakan ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Saya suka dibilang kalau dalam bahasa ciamisnya itu. The art of eight limbs. Ciamisnya keren kayak bahasa Inggris kok. Yang banyak sekali nggak bahas lain. Makanya. Masa ciamis itu. Kamala juga latihan juga. Iya. Dulu kita awalnya di ciamis. Sekarang lagi sebagai lifestyle kan. Dan hype-nya itu orang-orang pada mulai latihan sebagai social legend. Justru sport kan. Muatai, combat dan lain-lain sebagainya. Ada gitu. Nah itu awalnya dari situ juga berangkatnya atau gimana? Berangkatnya dari... Dari rumah pasti ya. Iya dari rumah. Naik terus naik mobil. Naik nol berapa sih kalau naik dari rumah? Pasang tujuh. Ketauan rumahnya. Ketauan rumahnya. Ketauan rumahnya. Oke sobat pagi. Sudah satu setengah jam nih kita menemani kamu semua dengan beragam informasi unik dan menarik. Jangan lupa saksikan terus pagi-pagi ya. Senin sampai dengan Jumat jam 7.30 hanya di net. Pagi-pagi. Semangat. Terima kasih telah menonton!